Sudah dihubungi PSSI, apakah Damian Vendic jadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya? Salah satu pemain keturunan Indonesia Damian Vendic mengakui pernah menjalin komunikasi dengan PSSI soal proses naturalisasinya untuk bisa menjadi pemain timnas Indonesia. Damian Vendic mengatakan dia pernah menjalin kontak dengan pihak yang bekerja untuk PSSI Hamdan Hamedan Saat itu pemain berusia 20 tahun tersebut dikontak Pemain kelahiran Haarlem, Belanda itu mengakui bahwa perwakilan dari PSSI juga pernah datang ke klubnya Telstar U21 untuk melihatnya berlatih Dia berharap mereka juga bisa datang melihatnya bertanding Sebab jika PSSI bersedia memantaunya saat bertanding mereka bakal merasa antusias dengan kualitas pemain kelahiran 2004 tersebut sehingga bersedia melanjutkan proses naturalisasinya Pemain yang berposisi sebagai back tengah itu menjelaskan dia sangat terbuka untuk peluang memperkuat timnas Indonesia Ini tentu menjadi salah satu impiannya sebagai seorang pesepak bola Apalagi Damian mengakui memiliki darah keturunan Indonesia dari ayahnya yang berasal dari Bogor Ayahnya menikah dengan ibunya yang berstatus sebagai warga negara Belanda Sebetulnya nama Damian Vendic sudah mencuat sejak tahun 2022 lalu Dia menjadi salah satu pesepak bola keturunan Indonesia yang diharapkan bisa segera menjalani proses naturalisasi menjadi WNI Ketika itu Damian juga sempat berharap bisa bertemu dengan pihak PSSI saat usianya menginjak 18 tahun Pertemuan ini bertujuan untuk membuka peluangnya menjadi pemain timnas Indonesia U20 Sebab saat itu Shin Taeyong sempat mempersiapkan timnas U20 untuk mengikuti ajang piala dunia U20 yang akhirnya batal berlangsung karena keputusan FIFA Keterbukaan pemain keturunan untuk memulai proses naturalisasi banyak berdatangan bagi timnas Indonesia Setelah nama Maarten Paes yang masih diproses oleh PSSI Kini terdapat penambahan lagi pemain kelahiran Belanda yang minat perkuat merah putih Ialah Damian Vendici pemain back tengah milik klub Akademi Erdivisie Telstar U21 Dalam pernyataannya pemain berusia 20 tahun itu tertarik untuk bergabung ke timnas Indonesia Bahkan Damian mengaku telah dihubungi oleh pihak talent scout pemain keturunan timnas Indonesia Pemain yang serupa memiliki marga dengan back tengah Liverpool Virgil Vendici Juga telah memasuki tahap cek di arena latihan klub hingga meeting dengan para pemain keturunan lainnya Namun ketika itu terdapat nasib apes yang dialami oleh Damian Vendici Ketika disambangi oleh perwakilan PSSI pemain keturunan Bogor tersebut sedang menjalani pemulihan cedera Walhasil Damian Vendici kurang optimal di sesi latihan Dengan demikian untuk kedepan Damian berharap pihak PSSI dapat menyambanginya lagi Pasalnya kondisi pemain berpostur 194 tersebut telah membaik jauh dari perjumpaan sebelumnya Menurut Damian bermain untuk timnas Indonesia dapat menambah kualitas permainannya di lapangan Adapun jika kesempatan naturalisasi tak datang dalam waktu dekat Damian Vendici tetap optimis dan terus mengasah performanya di lapangan hijau Tentu ketambahan Damian merupakan sumbangan yang berarti bagi pertahanan tim merah putih Damian Vendici bisa menjadi palang pintu yang tangguh berkat pengalamannya selama ini Mengenyam akademi di klub-klub redivisius seperti Liseud, DWSud, hingga Teslar Terlebih jika tak masuk tim senior Damian juga bisa bergabung untuk kategori U23 Awalnya menolak pemain keturunan Sulawesi Utara Belanda siap gabung timnas Indonesia Pemain naturalisasi ramai-ramai nyatakan ingin memperkuat timnas Indonesia Kali ini, Mers Hilgers Pemain keturunan Sulawesi Utara Belanda ini awalnya menolak gabung timnas Indonesia Usut punya usut, Mers Hilgers masih mengharapkan dapat memperkuat timnas Belanda Pelatih timnas Belanda Ronald Koeman tidak memanggilnya membelas kuat timnas Belanda Mers Hilgers akhirnya mengungkapkan siap gabung timnas Indonesia Indonesia lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi primadona pemain naturalisasi Pemain sepak bola sangat ingin bermain sepak bola di Piala Dunia Mers Hilgers mengatakan saat ini proses naturalisasinya tinggal menunggu pemberkasan saja Mers Hilgers bermain di klub redivisius Utara Belanda sebagai back tengah Usianya baru 23 tahun Mers Hilgers lahir pada 2001 di Amersfo Ort Belanda Rebutan gabung timnas Indonesia Justin Hubner sindir pemain keturunan Rebutan gabung timnas Indonesia Justin Hubner sindir pemain keturunan Jelang ronde 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Pemain keturunan berlomba-lomba ingin bergabung timnas Indonesia Berbagai cara dilakukan pemain keturunan Ada yang menghubungi langsung ketua PSSI Erick Thohir melalui pesan pribadi Ada pula yang mengajukan langsung program diaspora melalui program kementerian pemuda dan olahraga RI Indonesia menjadi seksi di mata pemain keturunan Sejak lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Ternyata pemain sepak bola memiliki cita-cita tertinggi dapat bermain di Piala Dunia Indonesia selangkah lagi lolos Piala Dunia di Amerika dan Meksiko Peluang Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia inilah membuat pemain keturunan terkesan rebutan gabung timnas Indonesia Ketua PSSI Erick Thohir memang insyaratkan akan menambah pemain keturunan memperkuat timnas Indonesia Penambahan pemain keturunan sesuai kebutuhan pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong Ari Sindulingga anggota EXO PSSI menyarankan pemain keturunan sebaiknya tidak buru-buru mengikuti program diaspora naturalisasi pindah warga negara Tidak semua pemain naturalisasi dipanggil pelatih Shin Taeyong Pemanggilan pemain sesuai kebutuhan pelatih Jangan sampai pemain keturunan sudah pindah warga negara Ternyata tidak mendapatkan panggilan pelatih timnas Indonesia Back tengah timnas Indonesia Justin Hubler sempat menyindir pemain keturunan Selama ini kemana? Di saat Indonesia lagi membutuhkan Situasi memanas Pro kontra netizen Usai Hubler sindir calon pemain naturalisasi baru Unggahan cerita Justin Hubler di media sosial Instagram soal timnas Indonesia makin diminati banyak pemain keturunan jadi pro dan kontra Hubler mengunggah sebuah tulisan dalam Instagram story eksklusif yang memantik persoalan Tulisan itu bernada sindiran kepada pihak tertentu Sebelumnya tidak ada satupun orang yang mau bermain untuk Indonesia dan sekarang mereka melihat kami bermain bagus dan mereka ingin bergabung Orang-orang lucu tulis Hubler Tangkapan layar dari unggahan Hubler ini lantas disebar di media sosial Ada akun individu yang membagikan hal tersebut Ada juga akun-akun obrolan sepak bola Dari unggahan itu nama Hubler sama populer di media sosial X Beragam komentar muncul atas tindakan pemain berposisi back yang berkiprah di Jepang bersama Cerezo Osaka tersebut Banyak netizen atau warganet ikut mengomentari unggahan tersebut Tidak hanya yang serius, yang iseng lucu-lucuan hingga marah-marah bersatu jadi satu berpebedapat Ada pula yang menilai Hubler tidak siap bersaing dengan pemain yang bakal didatangkan Pasalnya beredar nama-nama pemain keturunan yang akan dinaturalisasi punya kualitas mumpuni Menyala Eric Thohir PSSI cari striker grade A, Sydney Van Hooydong jadi target utama naturalisasi timnas Ketua PSSI Eric Thohir tengah mencari pemain dengan grade A dan Sydney Van Hooydong Teridentifikasi sebagai target utama untuk penyerang naturalisasi timnas dalam persiapan laga kualifikasi piala dunia Selain berposisi sebagai penyerang seri A di tim Bologna, Sydney Van Hooydong juga sempat menjadi juru gedor paling ditakuti saat dirinya berstatus pemain pinjaman di Rdivisie Liga Belanda Keneris Ben Knapper menjelaskan Sydney adalah pemain dengan bakat dan potensi sejati, telah memiliki beberapa pengalaman fantastis dalam karirnya hingga saat ini Itulah sebabnya ketua PSSI Eric Thohir terus mengincar pemain keturunan kelas A Dan pilihannya tepat karena Sydney Van Hooydong yang merupakan penyerang seri A Bologna tampaknya juga berminat bergabung dengan timnas Indonesia Prosesor naturalisasi ini diharapkan dapat segera selesaikan sebelum berlangsung dunia putaran kualifikasi piala dunia berlanjut Kehadiran Sydney Van Hooydong di lini depan memunculkan rasa optimisme pada daya gedor timnas yang seringkali kesulitan menciptakan gol di laga internasional Pemain keturunan Indonesia Belanda dari pihak ibu ini segera masuk radar PSSI untuk gabung timnas Indonesia Sydney Van Hooydong mengaku sudah menjalin komunikasi dengan PSSI Namun Sydney Van Hooydong belum memberikan keputusan dalam waktu dekat ini Sydney Van Hooydong mengakui sangat ingin bergabung timnas Indonesia Indonesia adalah tanah kelahiran neneknya Keinginan kuat itu karena Indonesia berpeluang lolos piala dunia Sydney Van Hooydong sepertinya berhasrat untuk membawa Indonesia bermain di piala dunia Bagi pula Indonesia masih ada waktu melakukan proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia saat ini memang membutuh striker grade A untuk menghadapi kualifikasi piala dunia Dan Sydney Van Hooydong merupakan pilihan yang tidak keliru Apalagi ia adalah anak dari legenda sepak bola Belanda Pierre Van Hooydong Yang memiliki darah Indonesia khususnya dari Maluku Sydney adalah pemain dengan silsilah dan potensi sejati Telah memiliki beberapa pengalaman fantastis dalam kariernya hingga saat ini Kamuflase Jitu STY untuk Marcelino dan Haye di timnas Indonesia Sinta Yong selalu punya kejutan strategi saat mendampingi timnas Indonesia bertanding Salah satunya strategi kamuflase posisi Dalam pertandingan fase kedua kualifikasi piala dunia 2026 Antara timnas Indonesia versus Filipina di stadion utama Glora Bung Karno Shin beberapa kali mereposisi Marcelino Ferdinand Pada menit ke-24 Shin memanggil Marcelino ke pinggir lapangan Pelatih asal Korea Selatan itu mengucapkan beberapa kata dan memperagakan bahasa tubuh ke Marcelino Pada saat yang sama Tom Haye jadi maju agak ke depan Menjadi second striker atau playmaker Hasilnya Haye mencetak gol pada menit ke-31 setelah menerima umpan Nathan Chu Aon Sebelum kick off usai gol tersebut Marcelino kembali dipanggil ke sisi lapangan Kali ini asisten pelatih Cho Byung Kuk didampingi penerjemah Jong Seok Seo memberi arahan Semenit berselang Shin kembali memanggil Marcelino Meski hanya berbincang sebentar Marcelino kembali bermain di posisi sayap dan Haye kembali jadi metronom di tengah Masuk babak kedua Marcelino tak pernah dipanggil lagi oleh Shin Hanya saja Marcelino jadi cerdik preposisi diri di tengah permainan Keberanian Marcelino dalam mengolah bola juga mulai kembali Sempat tak berani banyak menggiring bola Perlahan tapi pasti Marcelino mulai atraktif lagi Hanya saja gocekannya belum klinis Beberapa kali akselerasinya dipatahkan lawan Kendati demikian ini jadi pertanda bahwa Marcelino mulai bisa lepas dari beban psikologis hujatan publik Terima kasih telah menonton